Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Ibu Bapak yang terhormat dan setanah air, Salam satu profesi. InsyaAllah saya akan sampaikan peraturan baru tentang model seragam sekolah yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kementik Budristek. Aturan terkait model seragam sekolah diatur dalam peraturan Mendik Budristek nomor 50 tahun 2022 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Peraturan baru tersebut ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yaitu Mas Nadiem Makarim dan diterbitkan pada 7 September 2022. Dalam perimen dikbudristek disebutkan jenis pakaian seragam sekolah terdiri atas pakaian seragam nasional dan pakaian seragam pramuka. Pakaian seragam nasional adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik di sekolah yang model dan warnanya sama berlaku secara nasional. Disebutkan, pakaian seragam nasional digunakan peserta didik paling sedikit setiap hari Senin dan Kamis serta pada hari pelaksanaan upacara bendera. Model dan warna pakaian seragam nasional adalah peserta didik SD atau SDLB berupa atasan kemeja berwarna putih dan bawahan celana atau rok berwarna merah hati. Peserta didik SMP atau SMPLB berupa atasan kemeja berwarna putih dan peserta didik SMA, SMALB, SMK, SMKLB berupa atasan kemeja berwarna putih dan selana atau rok berwarna abu-abu. Penggunaan pakaian seragam nasional pada hari pelaksanaan upacara bendera harus dilengkapi dengan atribut seperti topi pet dan dasi sesuai warna pakaian seragam sekolah masing-masing jenjang sekolah. Bagian depan topi menggunakan logo Tutwuri Handayani. Ibu Bapak bisa melihat model seragam sekolah sesuai Permendikbud Ristek nomor 50 tahun 2022 dengan cara mengklik link model pakaian seragam sekolah. Sekali lagi model pakaian seragam sekolah. Ibu Bapak itu saja informasi yang saya dapat sampaikan Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh